Hari ini Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang sengketa Pilpres 2019 dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan tim pemohon BPN Prabowo-Sandi. Ya, ini dalam keterangan di persidangan, saksi yang dihadirkan oleh tim Prabowo-Sandi menyebut adanya 17,5 juta daftar pemilih tetap atau DPT yang invalid. Namun, saksi tidak bisa memastikan apakah nama-nama yang tercatum dalam DPT tersebut ikut menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2019. Sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 kembali digelar di Mahkamah Konstitusi Rabu Pagi. Sidang beragendakan dengan penyerahan bukti-bukti dari semua pihak dan juga pemeriksaan saksi-saksi. Dalam sidang kali ini, tim BPN Prabowo-Sandi mendatangkan saksi fakta dari tim ITBPN yakni Agus Maksum. Agus pada saat memberikan keterangan saksi menyebut adanya dugaan temuan DPT invalid dan tidak wajar yang mencapai hingga 17,5 juta. Misalnya, kami menemukan data DPT di mana tidak ada KK-nya, ada NIK-nya, tidak ada KK-nya. KPU selalu mengatakan itu adalah hasil pendataan di lapangan. Kami kemudian melakukan pengecekan dan bahkan juga ke lapangan, termasuk juga kami mengecek kepada data Duk Capil, ternyata itu tidak benar. Ternyata yang benar di lapangan orang itu punya NKK, nomor kartu penduduk, dan kami cek Duk Capil, data Duk Capil juga menunjukkan dia ada kartu penduduknya. Mendengar keterangan saksi itu, Hakim MK Saidil Isra mencecar pernyataan Agus Maksum. Itu dari sekian itu, itu orangnya pada ujungnya menggunakan hak pilih atau tidak? Tidak tahu. Tidak tahu, oke santai saja. Tidak usah diberikan penjelasan yang lain kok. Hakim MK yang lain, Eni Nurbaningsi, juga mempertanyakan bukti yang menunjukkan adanya dugaan DPT Invalid, namun tim pemohon meminta waktu untuk menunjukkan. Dihadirkan bukti P155 untuk saya konfrontir kemudian dengan bukti yang disampaikan oleh KPU. Karena saya cari di sini bukti P155 yang menunjukkan 17,5 juta itu tidak ada. Tolong dihadirkan. Nah, dua di antara mereka itu Zora Zulfadli dan Zora Dorel yang sekarang ada mengurus verifikasi dan dokumen tadi ada dua. Kalau begitu tadi kan kita sudah sepakat untuk data-data yang belum sesuai dengan pasal 8 ayat 4, PMK 4 2018, itu kita beri kesempatan kepada saudara pemohon sampai jam 12. Usah mendengarkan keterangan Agus, MK kembali melanjutkan dengan melakukan verifikasi berbagai alat bukti dan pemeriksaan saksi selanjutnya.